Saudara perusahaan, fasilitas pengungsi terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pengelola membantah perusahaan dilakukan pengungsi asal Rohingya. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual perusahaan fasilitas pengungsian di rumah susun Geraha Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku diduga kesal karena listrik pengungsian padam akibat kebakaran gudang yang tak jauh dari lokasi pengungsian. Petugas ketertiban rubah detensi imigrasi Surabaya membantah. Perusahaan ini dilakukan pengungsi asal Rohingya. Satgas penanganan pengungsi luar negeri menduga perusahaan dilakukan oleh 30 orang pengungsi. Bukan, bukan. Itu dari teman-teman pengungsi yang lain. Karena Rohingya hanya lima dan lima rohingya. Kami yakin itu bukan yang bersangkutan. Tapi memang faktanya demikian itu bukan dari Rohingya. Rohingya hanya lima orang yang ada di Puspa Agro. Terus selama ini mereka cukup kooperatif dengan pemerintah, bahkan demo pun mereka tidak menang.